Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah La hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Dikisahkan, kala itu setiba di istana dari pelusukan ke kampung-kampung Raja tiba-tiba menginginkan mahkota dari surga Ia pun menantang Abu Nawas untuk mengambilnya Tapi ada satu syarat untuk mengambil mahkota yang patuhkah maksud Ujar Abu Nawas kepada Raja Apa syarat itu? Tanya Raja Paduka harus menyediakan pintu agar hamba bisa memasukinya Ujar Abu Nawas Pintu apa? Tanya Raja belum mengerti Pintu alam akhirat paduka Jawab Abu Nawas Apa itu? Tanya Raja ingin tahu Kiamat ohai paduka yang mulia Jelas Abu Nawas Baginda Raja hanya terdiam Tapi Abu Nawas melanjutkan Karena masing-masing alam mempunyai pintu Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu Pintu alam barzah adalah kematian Dan pintu alam akhirat adalah kiamat Imbuhnya Masihkah paduka ingin mahkota dari surga? Abu Nawas kembali bertanya Raja tidak menjawab Akhirnya Abu Nawas undur diri dari istana Dikisahkan Abu Nawas pergi ke negeri seberang Yang terdapat sebuah kerajaan aman, adil, makmur, dan sentosa Karena dipimpin oleh Raja yang bijaksana Sang Raja sudah memimpin sejak usia muda hingga sekarang Di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun Dan rakyatnya tidak pernah keberatan Karena Raja memerintah dengan adil Suatu hari Raja merasa jenuh Dia ingin istirahat menjadi Raja selama setahun Namun uniknya tidak menyerahkan posisi Raja kepada anak keturunannya Tetapi malah mengadakan sejembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi Raja Disebarlah pengumuman ke seluruh negeri Siapapun boleh menjadi Raja Mulai rakyat jelata sampai kaum bangsawan Tetapi ada dua syarat yang harus dijalani Syarat pertama Dia akan dijadikan Raja selama setahun Syarat kedua Setelah menjadi Raja selama setahun Maka harus diasingkan di sebuah hutan belantara Yang dihuni ribuan hewan buas Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar Justru merupakan suatu keberuntungan Namun syarat kedua Membuat orang-orang yang berhasrat menjadi Raja akan berpikir dua kali Karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara Yang penuh dengan binatang buas Karena itulah sayang bar tersebut Belum ada yang berani mengajukan diri menjadi seorang Raja Akhirnya datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi Raja Dan menerima dua syarat tersebut Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa Yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi Raja Karena selama ini ia hidup pas-pasan Diangkatlah dia menjadi Raja Dan mulai saat itu mendapat pelayanan layaknya seorang Raja Harta berlimpah Wanita cantik Makan dan minuman enak Serta fasilitas istimewa lainnya Tapi sayang ternyata ketakutannya akan kematian Membuatnya tidak bisa menikmati semua itu Tiga bulan pertama dia mulai gelisah Karena umurnya tinggal sembilan bulan lagi Tiga bulan kedua ia makin tidak tenang makan Tidur pun tidak nyenyak Tiga bulan ketiga dia mulai menisali keputusannya menjadi Raja Tiga bulan terakhir si pemuda makin stres berat Karena hidupnya tinggal beberapa bulan lagi Dan kesenangan yang dicari selama ini tidak bisa dirasakan Ketika masa jabatnya sebaik Raja sudah berakhir Lalu dibuanglah dia ke hutan belentara Tidak butuh waktu lama Terdengar kabar ke seluruh negeri Jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas Adanya peristiwa tersebut membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi Raja Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi Raja Diangkatlah pemuda ketua ini menjadi seorang Raja Tiga bulan pertama menjadi Raja Ia puas-puaskan berpesta Karena sadar hidupnya tidak akan lama lagi Tiga bulan kedua dan berikutnya hari-harinya ia habiskan dengan foya-foya dan pesta pora Bulan berkanti bulan Pestanya makin gila-gilaan Ia sudah tidak peduli lagi pada apapun Dia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati setelah jabatannya sebagai Raja berakhir Lalu dibuanglah dia ke hutan belantara Tidak berapa lama terdengar kabar bahwa si pemuda kedua tewas diterkam singa Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan para singa Peristiwa ini membuat banyak orang melupakan mimpi menjadi seorang Raja Mereka masih penasaran apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi Raja Suatu hari Abu Nawas mampir ke negeri tersebut Dengan tujuan menemui sahabat lamanya Yang kebetulan merupakan penduduk di sana Sesampainya di negeri itu Dengan penuh kehangatan Abu Nawas disambut temannya Mereka berdua saling melepas kangen satu sama lainnya Di setelah-setelah obrolannya Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu Ia kini hidup miskin tinggal di kubuk kecil rewet hanya seorang diri Mana istrimu? Tanya Abu Nawas Semenjak aku jatuh miskin ia pergi meninggalkanku Jawab sahabat Ya sudah yang sabar ya Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat Jangan lupa berdoa kepada Allah Agar Allah membukakan pintu rezeki untukmu Tutur Abu Nawas Alhamdulillah aku tidak pernah tinggalkan sholat Bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah Balas sahabatnya Oh iya ngomong-ngomong mana nih makanannya Dari tadi kenapa belum keluar Jalatuk Abu Nawas Maaf Abu Nawas Aku sudah tidak punya apa-apa Aku sendiri Kadang sehari makan Kadang tidak Ujar sahabatnya Mendengar hal itu Membuat hati Abu Nawas makin terenyuh Kenapa tidak mencari kerja Upahnya kan bisa untuk beli makanan Tanya Abu Nawas Setiap hari aku keluar untuk cari pekerjaan Tapi belum juga dapat Mungkin belum rezekiku Jawab sang sahabat Kalau mau negasi sebenarnya aku bisa Bahkan aku bisa menjadi raja dan kaya raya Tapi itu hanya sementara Setelah itu aku mati di terkam binatang buas di hutan belantara Kata sahabatnya melanjutkan Maksudmu bagaimana? Tanya Abu Nawas heran Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya Mendengar sayembara tersebut Abu Nawas sudah diam sejenak Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu Sekarang juga antaran aku kehadapan rajamu Aku mau mendaftar menjadi raja Ucap Abu Nawas Kamu gila ya? Jangan Abu Nawas Itu sama saja bunuh diri Cegah sahabatnya Sudahlah turuti saja perkataanku Timpal Abu Nawas Maka diantarlah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja Ada perlu apa kalian datang kemari? Tanya sang raja Maaf Tuhan Raja Hamba Abu Nawas dari negeri seberang Ingin mendaftar menjadi raja Itu pun kalau Tuhan Raja mengizinkan Ucap Abu Nawas Oh, tentu saja boleh Siapapun dipersilakan menjadi raja Tapi ada dua syarat yang harus dijalani Ujar sang raja Hamba siap batukai yang melia Tapi hamba minta satu permintaan Izinkan sahabat hamba ini menjadi pengawal pribadi hamba Kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya Oh, silakan saja Saat menjadi raja selama setahun Kau berhak atas segala sesuatunya Termasuk mengatur semua prajurit kerajaan beserta para menteri Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir Sahabatmu juga harus ikut kau dibuang ke hutan belantara Timpal sang raja Sahabat Abu Nawas ini pun kaget Dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi Membuat masyarakat penasaran Sebagian menertawakan kebodohan tersebut Sementara yang lain merasa ibadah dan kasihan Abu Nawas akhirnya diangkat menjadi raja Dan diberi segala kemewahan Serta kemudahan fasilitas layaknya baginda raja Ternyata berbeda dengan dua pemuda sebelumnya Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya Namun ia membuat beberapa tindakan selama menjadi raja Tiga bulan pertama Abu Nawas memerintah ribuan prajurit Untuk membabat habis hutan belantara Dan memindahkan semua binatang buas ke tempat lain Sebagai raja tentu perintahnya harus dipatuhi Setelah tiga bulan berlalu Hutan belantara tempat ia akan dibuang Kini menjadi tanah kosong yang siap huni Tiga bulan kedua Abu Nawas memerintahkan para arsitek Membuat istana megah untuk dirinya Tentunya dengan uang kerajaan yang dikuasai Abu Nawas bisa membangun apa saja Termasuk membangun istana di tanah yang dulunya adalah hutan belantara Dalam jangka waktu tiga bulan Berdirilah istana megah dan kokoh Tiga bulan ketiga Abu Nawas memerintahkan para parajurit Membawakan harta dan perabotan dikirim ke istana Yang baru saja dibangunnya Tiga bulan terakhir Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat Siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya Akan dibuatkan rumah dan diberi modal uang untuk berdagang Kesempatan tersebut tidak disiasakan warga Ratusan orang mendaftarkan diri untuk pindah ke sekitaran istana Abu Nawas Selama tiga bulan terakhir Tempat yang tadinya hutan belantara Kini berubah menjadi pemunggungan penduduk Bahkan di sana Abu Nawas mempunyai istana dengan dipenuhi harta kekayaan Akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja Sesuai perjanjian Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara Yang kini sudah menjadi pemunggungan penduduk Sesampainya di sana Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya Ini semua untukmu Kau sekarang sudah menjadi orang kaya raya Tapi jangan lupa bersedekah Utur Abu Nawas Sahabatnya itu terkejut bukan main Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke negerinya Dikisahkan ada seorang pemuda yang tidak mempercayai adanya alam akhirat Menurutnya itu hanyalah sebuah omong kosong Si pemuda sangat benar hasrat sekali ingin mengajak debat Siapa saja yang meyakini adanya alam akhirat Hingga pada suatu ketika saat si pemuda nongkrong di warung Ia melihat Abu Nawas tengah duduk bersama kawan-kawannya Kala itu Abu Nawas sedang menjelaskan betapa pedihnya siksa kubur Terutama bagi orang-orang kafir yang tidak mempercayai Allah dan Rasulnya Wahai Abu Nawas Jadi orang kafir ketika di alam kubur Dia langsung mendapatkan siksaan Tanya salah satu kawannya Benar, orang tersebut langsung mendapat siksa Jawab Abu Nawas Mendengar percakapan Abu Nawas dan kawan-kawannya Si pemuda merasa penasaran Apa benar yang dikatakan Abu Nawas Saya ingin membuktikannya Kata si pemuda dalam hati Ia pun segera meninggalkan warung dan menuju pemakaman orang kafir Sesampainya di sana Si pemuda mendekati salah satu makam Dan menempankan telinganya ke tanah kuburan Namun setelah sekian lama Si pemuda tak mendengar apapun Dasar Abu Nawas Ia pandai sekali berdusta Pantesan ia banyak disukai orang Bualanya terdengar sangat menyakinkan Batin si pemuda Di saat itulah terbesit niat untuk mempermalukan Abu Nawas Ini saat yang tepat untuk mengajaknya debat Akan aku permalukan dia di depan orang-orang Ucap si pemuda Maka ia pun langsung beranjak dari pemakaman Dan kembali menuju warung untuk menemui Abu Nawas dan kawan-kawannya Setelah tiba di hadapan Abu Nawas Si pemuda berkata Hai Abu Nawas Barusan aku dari kuburan orang kafir Kau bilang katanya orang kafir di alam kubur mereka disiksa oleh mereka Tapi aku sama sekali tidak mendengar apapun Tidak ada suara tangisan ataupun ceritan Ceritamu tentang siksa kubur hanyalah dongeng semata Abu Nawas Tidak bisa dibuktikan Mendengar perkataan si pemuda yang tiba-tiba Sempat membuat Abu Nawas terkejut Wahai anak muda Kemarilah Duduklah bersama kami Biar nanti saya jelaskan Ajak Abu Nawas sambil tersenyum Si pemuda pun mendekati Abu Nawas dan duduk tepat di sampingnya Jadi kamu tidak percaya adanya akhirat? Tanya Abu Nawas Aku sama sekali tidak percaya Coba buktikan Kalau akhirat itu ada Tantang si pemuda Jadi kamu juga tidak percaya dengan adanya siksa kubur? Tanya Abu Nawas kembali Tentu saja aku tidak percaya Aku kan tadi sudah bilang Aku barusan dari kuburan orang kafir Yang katanya sedang disiksa Tapi aku sama sekali tidak mendengar teriakan mereka Jawab si pemuda Wahai anak muda Ada yang perlu kamu ketahui Bahwa antara alam dunia Alam kubur Dan alam akhirat itu Dimensinya berbeda-beda Tidak mungkin bergabung menjadi satu Terang Abu Nawas Itu sih hanya alasmu saja Abu Nawas Karena kamu tidak bisa membuktikan ucapanmu Balas si pemuda Baiklah Saya akan bertanya kepadamu Apakah kamu pernah tidur di samping kawanmu Dan dalam tidurmu Kamu memimpikan sesuatu Tanya Abu Nawas Ya saya pernah Memangnya kenapa? Jawab si pemuda Ketika kamu bermimpi sesuatu yang menakutkan Misalnya Kamu dikejar oleh ular raksasa Saat itu kamu sangat ketakutan Bahkan sampai teriak minta tolong Dan berlari dengan sekencang-kencangnya Apakah kawanmu yang sedang duduk di sampingmu Mendengar teriakanmu? Apakah kawanmu bisa mengetahui Kalau kamu sedang mengalami ketakutan yang amat sangat? Justru yang kawanmu tahu Dia menganggap kamu sedang tertidur bulas Padahal waktu itu kamu sedang ketakutan Dan butuh pertolongan Itulah contoh gambaran Saat kamu mendatangi kuburan orang kafir Mereka terlihat begitu tenang Padahal mereka sedang mengalami siksaan yang begitu dahsyat Kata Abu Nawas menjelaskan Mendengar hal itu si pemuda pun hanya terdiam Dalam hati ia menangkan apa yang diterangkan oleh Abu Nawas Suatu hari Abu Nawas terlihat jalan sendirian menuju masjid untuk menunaikan sholat subuh Setibanya di masjid Ia melihat para jemaah sudah pada berkumpul Meskipun saat itu asian subuh belum berkumandang Masing-masing dalam mereka sibuk dengan ibadahnya Ada yang berfikir, ada yang sholat sunnah, ada juga yang membaca Al-Quran Sembari menunggu datangnya waktu subuh Setelah selesai menaikan sholat subuh dan berfikir Orang-orang pun mulai beranjak meninggalkan masjid Ketika sampai di halaman masjid Abu Nawas terlihat senyum-senyum sendiri Sambil memandangi topinya Tentu saja tingkah ini membuat para jemaah penasaran Hei Abu Nawas Memangnya apa yang kamu lihat di dalam topimu Sampai-sampai terlihat sangat bahagia Tanya salah satu jemaah Aku melihat surga dan bidadari di dalam topiku Jawab Abu Nawas dengan ekspresi meyakinkan Mendengar jawaban itu para jemaah berbondong-bondong Menghampiri Abu Nawas Dikarenakan sangat penasaran Salah satu mereka pun berkata Sini coba aku lihat Tapi aku tidak yakin kau bisa melihat Seperti apa yang aku lihat Ujar Abu Nawas sambil mencegahnya Memangnya kenapa Abu Nawas? Jawab jemaah dengan serempak Dikarenakan mereka sama-sama makin penasaran Abu Nawas dengan mimik wajah serius menjelaskannya Sebab hanya orang-orang beriman dan soleh saja yang bisa melihat surga dan didadari di dalam topiku ini Ujarnya Sini coba aku lihat Ujar salah satu jemaah Abu Nawas pun memperjelaskan dengan memberikan topinya Orang tersebut segera melihat ke dalam topi Lalu sejenak menatap ke arah Abu Nawas Ia kemudian menengok ke orang-orang sekilirinya Benar, aku melihat surga dan didadari luar biasa sekali Ujar orang itu berbohong Dikarenakan takut dikatakan orang tidak soleh dan kurang beriman Jemaah lainnya pun ikut penasaran juga Benarkah? Coba aku ingin melihatnya Ucap jemaah lainnya Setelah melihat ke dalam topi Abu Nawas Ia pun terbelalak Lantaran tidak melihat apa-apa Namun lagi-lagi Karena gengsi takut dikatakan orang tidak soleh dan tidak beriman Dia pun terpaksa berbohong Ia benar, aku melihat didadari yang cantik jelita satu persatu Ujar jemaah lainnya Akhirnya semua jemaah mencobanya Dan jawabannya pun sama Karena gengsi takut dibilang bukan orang soleh dan kurang beriman Sampai tibalah giliran terakhir seorang jemaah yang dikenal pendiam Ia pun mengambil topi Abu Nawas dan melihat ke dalamnya Dia tidak melihat apa-apa Justru mencium bau apek dari topi Abu Nawas Orang itu langsung melempar topi ke tanah dan berkata dengan sedikit nada jengkel Aku tidak melihat apa-apa yang ada bau apek Lalu kau akan menuduku orang tidak beriman? Tutur orang itu kepada Abu Nawas Melihat hal itu Abu Nawas malah tertawa terpingkal-pingkal Kemudian Abu Nawas berkata Aku juga sama seperti engkau Aku tidak melihat apa-apa Tegas Abu Nawas sambil menahan tawa Hei kalian semua Jangan hanya karena takut dibilang orang tidak beriman Lalu membohongi diri sendiri dan orang lain Selama tak beribadah dan menjauhi larangan Allah Kalian tidak perlu takut dan tak perlu malu kepada orang lain Disebut sebagai orang yang tidak beriman Cukup hanya kalian dan Allah yang tahu Dan lagian mana mungkin surga bisa terlihat Sementara kalian belum mati Tambah Abu Nawas Seketika mereka yang tadinya mengerumuni Abu Nawas langsung membubarkan diri Sambil menahan rasa malu Dikisahkan suatu hari Abu Nawas datang ke sebuah warung untuk memesan teh hangat Ternyata kawan-kawannya sudah lebih dulu berada di sana Mereka sengaja menunggu Abu Nawas Nah ini dia Abu Nawas datang Kata salah seorang dari mereka Ada apa? Kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap Raja Harun al-Rasid Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum baginda Raja Bila engkau melakukannya Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan Apa yang harus aku takutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Kata Abu Nawas menantang Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini Yang berani memantati baginda Raja Harun al-Rasid Bukankah begitu hai Abu Nawas? Tanya kawan Abu Nawas Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu Karena itu adalah pelajahan yang amat berat Siapa saja yang melakukannya pasti akan dipancung Kata Abu Nawas memberitahu Itulah yang ingin kami ketahui darimu Beranikah engkau melakukannya? Tanya temannya yang lain Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah saja Sekarang apa taruhannya? Bila aku bersedia melakukannya? Abu Nawas balik bertanya Seratus keping uang emas Selain itu baginda harus tertawa pada saat engkau pantati Tantang mereka Bukan Abu Nawas namanya Jika tidak bisa menyelesaikan suatu masalah Ia menyangkupi tawaran yang amat berbahaya itu Dan kembali pulang ke rumahnya Kawan-kawan Abu Nawas merasa tidak yakin Abu Nawas sanggup untuk memantati baginda Raja Dan membuat baginda Raja tertawa Karena tantangan ini sangat berat Maka kali ini Abu Nawas pun harus berhadapan dengan Al-Gocop pemenggal kepala Minggu depannya baginda Raja Tahrir al-Rajid akan mengatakan jamuan kenegaraan Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang dekat baginda diundang Termasuk juga Abu Nawas Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat Karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman Bagi keselamatan lehernya dari pedang Al-Gocop Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas Hari-hari terasa amat panjang Karena mereka sudah dia sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu Persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai Baginda Raja menghendaki acara itu akan digelar dengan meriah Baginda tidak ingin mengecewakan para tamunya Terkhusus untuk Raja-Raja dari negeri sahabat yang akan datang Akhirnya hari yang dijanjikan telah tiba Semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa Karena Abu Nawas tidak hadir Namun ternyata mereka keliru Abu Nawas bukan tidak datang tetapi terlambat Sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato Kemudian giliran Baginda Raja Harun al-Rasid menyampaikan pidatonya Setelah menyampaikan pidato Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya Karena merasa heran Baginda Raja bertanya Mengapa kau tidak duduk di atas karpet? Paduka yang mulia Hemba haturkan terima kasih Atas perhatian Baginda Hemba sudah merasa bahagia duduk di sini Kata Abu Nawas Wahai Abu Nawas Majulah Dan duduklah di atas karpet Nanti bagianmu kotor Karena duduk di atas tanah Baginda Raja menyarankan Ampun Tuanku yang mulia Sebenarnya Hemba sudah duduk di atas karpet Jawab Abu Nawas dengan santai Baginda bingung mendengar pengakuan Abu Nawas Karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai Karpet yang mana Wahai Abu Nawas Tanya Baginda Masih bingung Karpet hamba sendiri Tuanku yang mulia Sekarang hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi Kata Abu Nawas Seolah-olah menyimpan misteri Tapi sejak tadi Aku belum melihat karpet yang engkau bawa Kata Baginda Raja bertambah bingung Baiklah Baginda yang mulia Kalau memang ingin tahu Maka dengan senang hati Hemba akan menunjukkan kepada paduka yang mulia Kata Abu Nawas Sambil beringsut-ringsut ke depan Setelah cukup dekat dengan Baginda Abu Nawas berdiri Kemudian Menungging menunjukkan potongan karpet yang ditepankan di bagian pantatnya Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja Harun Al-Rasid Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas Baginda Raja tak bisa memendung tawa Sehingga beliau tertawa terpingkal-pingkal Diikuti oleh para tamu yang datang Menyaksikan kejadian yang menggelikan itu Kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum Mereka harus rela melepas 100 keping uang emas untuk Abu Nawas Dikisahkan pada suatu hari Abu Nawas dipanggil ke istana untuk menghadap Baginda Raja Setibanya di istana Baginda langsung mempersilahkan Abu Nawas duduk di hadapannya Ada gerangan apa paduka menganggil hamba Tanya Abu Nawas Begini Abu Nawas Aku menggunamu kali ini sama sekali bukan untuk mengerjai Ataupun mempermainkanmu Tutur Baginda Raja serius Aku sangat benar-benar butuh bantuanmu Barangkali kamu bisa memecahkan masalahku ini Kata Baginda Raja melanjutkan Memangnya ada masalah apa Baginda? Saya siap mendengarkan keluhan paduka Balas Abu Nawas Lalu Baginda Raja pun menceritakan masalahnya Beberapa hari yang lalu Sahabat saya yang seorang Raja Yahudi berkunjung ke istana Karena lama tak berjumpa Saya pun menyebutnya dengan senang hati Akan tetapi tanpa diduga Dia mengucapkan salam kepada aku Assalamualaikum Yang artinya Keselamatan bagi kalian semua Tanpa pikir panjang Aku segera menjawabnya sesuai dengan yang diajarkan oleh agama Islam Yaitu ketika mendapatkan salam dari orang yang bukan Islam Hendaklah menjawab dengan ucapan Wassalamualaikum Yang artinya Keselakaan bagi kamu Tapi dengan jawaban itu Tentu saja dia merasa tersinggung Kemudian Raja Yahudi berkata kepada aku Mengapa kamu tega membalas salamku yang penuh dengan tuas kelamatan Dijawab dengan doa yang mengandung keselakaan Saat itu aku sungguh tak bisa berkata apa-apa Wahyabunawas Aku hanya bisa terdiam Jujur saja aku merasa bersalah Tapi aku juga tak mungkin melanggar syarat agama Islam Pertemuanku dengan ia selanjutnya tak berjalan sebagai mestinya Aku sudah berusaha menjelaskan bahwa aku hanya menjalankan Apa yang dianjurkan oleh ajaran Islam Akan tetapi dia masih tak bisa menerima penjelasanku Akibatnya dia memandang kurang baik dengan ajaran Islam Dan ketika dia akan pamit pulang Dia sempat mengatakan kepada aku Bila kamu mempunyai alasan yang bisa aku terima Atas jawaban salamu itu Kita akan tetap bersahabat Tetapi kalau kamu tidak menemukan alasannya Maka persahabatan kita pun berakhir Aku tunggu jawabanmu di pertemuan berikutnya Ia pun lalu pergi meninggalkan istana Setelah mendengar panjang lebar penunturan cerita baginda raja Abu Nawas dengan santainya berkata Kalau itu permasalahnya Insya Allah Hamba bisa memberi jalan keluar Dan paduka masih bisa tetap bersahabat baik dengan raja Yahudi itu Benarkah Abu Nawas? Tanya baginda raja kegirangan Rawat wajah baginda yang tadinya sedih Mendadak langsung berubah menjadi ceria Cepat katakan padaku wahai Abu Nawas Jangan biarkan aku menunggu Pintal baginda raja Abu Nawas selalu menjelaskan Nanti kalau baginda raja bertemu lagi dengan raja Yahudi itu Katakan saja padanya Hanya di dalam agama Islam lah yang tidak menyekutukan Tuhan Karena Islam tidak berkehakinan Tuhan itu punya anak Sedangkan agama Yahudi menganggap Uzair adalah anak Tuhan Begitu juga dengan Nasrani Yang menganggap Isa adalah anak Tuhan Wajar bila orang Islam membalas salam kepada orang yang bukan Islam Dengan kalimat wasamu alaikum Yang artinya celakalah bagi kalian Kalimat itu bukan berarti mendoakan orang untuk celaka Melainkan semata-mata karena ketulusan dan kejujuran Islam Yang masih bersedia memperingatkan orang lain Atas keselakaan yang akan menimpannya Bila mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan yang keliru Mendengar solusi yang diberikan oleh Abu Nawas Kegunduan baginda raja langsung sirna seketika Kali ini saking gembiranya Baginda menawarkan agar Abu Nawas memilih sendiri hadiah apa yang dia sukai Namun Abu Nawas tak memilih apa-apa Karena baginya tak selayaknya dia menerima upah dari ilmu agama yang dia sampaikan Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh